Intro Baik, pemirsa Gajaran TV dimana pun ada berada Masih bersama saya Adi Anggoro dalam dialog Merajut solusi bersama dengan KPU Kota Malang tentunya Baik, Pak Fajar ini kembali ke jenengan Kalau tadi kita ngobrolin tentang pemilihnya Nah ini sekarang calon legislatifnya nih Pak Apa ada himbauan atau sosialisasi Atau hal-hal yang mungkin agak urgensial banget Yang disampaikan oleh KPU Mungkin biar pemilunya terlaksan dengan aman dan damai itu Apakah ada hal-hal khusus yang disampaikan KPU kepada caleg-calegnya itu Pak? Gimana itu? Ya dari sekitar 529-an caleg ini ya Banyak sekali Pak ya Jadi komunikasi partai KPU komunikasinya melalui partai politik tentu saja Betul Karena prinsipnya adalah peserta pemilu itu adalah partai politik Nah ini melalui petugas penghubungnya Kita selalu sampaikan perkembangan update ini Yang regulasi-regulasi ya Juga terkait dengan penyampaian ini Kampanye yang sifatnya adalah Ini kampanye yang menyejukkan Kampanye yang damai Ini sejak awal ketika tahapan kampanye dimulai Bahwa tanggal ini September dan paruh ke-3 ya Itu Minggu ke-3 September 2018 Itu kan tahapan kampanye sudah jalan sebenarnya Betul Jadi pemilu hari ini Pemilu kali ini memang pemilu yang panjang Waktu kampanye-nya Sehingga itulah kemudian yang menimbulkan ini Pendapat diantara banyak pihak yang menyampaikan bahwa Pemilu yang panjang ini menyebabkan Ketegangan sosial ini juga lama Betul Sehingga kemudian orang berpikir Kenapa tidak kayak dulu Nah saya merasakan itu soalnya Nah ini juga ada banyak faktor sebenarnya Ketegangan-ketegangan itu kan Ini yang harus kita redam ya Kita ciptakan suasana yang sejuk Dan Alhamdulillah untuk pemilu legislatif di Malang ini Dan pemilu presiden juga kita fine-fine saja Dengan sesama interaksi kita ke APU Bawaslu dengan teman-teman ini Tim pemenangan, tim kampanye Itu sejauh ini baik dan konstruktif komunikasinya Sehingga kalau ada apa-apa misalnya Mau buat kampanye begini Kira-kira melanggar enggak, kira-kira bagaimana Salam KPU misalnya atau mungkin juga halis demikian juga Terjadi di Bawaslu bahwa teman-teman peserta ini juga aktif untuk berkomunikasi dalam rangka Membangun komunikasi yang konstruktif dalam rangka Menciptakan sesuatu yang sejuk Dan meminimalisir pelanggaran Ini yang penting sebenarnya Karena kalau komunikasi kita ciptakan sejak awal Misalnya hal-hal yang kiranya melanggar harus dihindari Nah kita himbawkan kepada seluruh peserta pemilu seperti itu Dan Alhamdulillah untuk Kota Malang Sejauh ini Minim sekali ya Pak Partai politik ini Nah hanya mungkin persoalan balio Nah nanti saya tanyakan kepada Pak Alim Tapi untuk komunikasi terkait yang lain Alhamdulillah sejauh ini bagus Dan ya kuyup sesuai dengan semangat arema Semangat arema ini semangat yang Salam satu jiwa Sportif Salam satu jiwa Sehingga semuanya bisa sesuai dengan kuyupan itu Oke nah ini Pak Alim Kalau ngobrolin tentang pelanggaran ini tadi ya Sejauh mata memandang dari Bawaslu nih Sampai sekian hari ini Sudah banyak pelanggaran seperti apa Dan apa yang paling banyak dilanggar oleh para peserta pemilu itu tadi Iya jadi Mayoritas adalah pelanggaran masalah APK Gitu Iya jadi pelanggaran administrasi yang paling mendominasi di pemilu ini Adalah terkait dengan pemasangan alat peragakampanye Baik itu yang melanggar SKKPU Atau melanggar memang perda atau perwal Ada yang begitu juga Pak ya Iya jadi pelanggaran pemilu itu kan sebenarnya ada empat ya Pertama pelanggaran kode etik ini biasanya dilakukan oleh penyelenggara Baik Bawaslu maupun KPU Kedua pelanggaran pidana pemilu Bisa jadi oleh siapa saja Bisa KPU bisa Bawaslu atau bisa peserta Bisa seseorang bisa peserta Bisa tim kampanye Ini tergantung di tahapan mana nanti Berikutnya adalah pelanggaran administrasi Ini terkait dengan tata cara prosedur penyelenggaraan Bisa dilakukan oleh penyelenggara ataupun oleh peserta Nah yang terakhir adalah pelanggaran undang-undang lainnya Nah ini pelanggaran termasuk ada ketika ada pemasangan APK Kemudian ada pelanggaran netralitas ASN termasuk pelanggaran undang-undang lainnya Yang pada kondisi tertentu Bawaslu hanya bisa merekomendasikan ketika ada pelanggaran netralitas ASN Nah terhadap APK memang sudah diatur di PKPU Langsung dipanggil nggak Pak? Eksekusinya itu kalau APK itu dikoordinasi dengan Satol PP ya Oh gitu berarti nggak yang bersangkutan udah deh dipanggil aja nih Nah ini di ruang perbawaslu 28 itu sebenarnya ada ruang dialog lah saya kira Jadi ketika Bawaslu sudah mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran APK Kami akan surati kepada pemasangan Oke Nah surat ini sih ispatnya surat teguran dan perintah penertiban Bahwa APK yang sudah pasangin dalam rangkar ketentuan misalkan SKKPU Misalkan ada APK dipasang di jalan ijen ini dilarang oleh SKKPU Juga oleh perwal Tapi SKKPU sudah menegaskan di situ kawasan yang dilarang Dalam bentuk apapun APK tidak boleh dipasang Ini termasuk salah satu pelanggaran Dan yang paling banyak sekarang adalah pemasangan di undang-undang lainnya Seperti pelanggaran di menyesar pada perda dan perwal Ada APK yang dipasang di pohon dengan cara dipaku Nah itu sudah melanggar sekali kalau itu Pak Untuk ketentuan regulasi daerah Kemudian dipasang di tiang listrik Di mikrolet untuk bahan kampanye atau di Oh di mikrolet juga tidak boleh ya Pak? Tidak boleh itu bahan kampanye yang tidak boleh Karena mikrolet adalah bagian dari salana transportasi umum Yang itu ada regulasinya Oke Nah ini yang lebih banyak di APK itu adalah di undang-undang lainnya Karena di SKKPU itu sudah memberikan hal yang luas ya Untuk peserta memasang Nah Bawaslu sudah berpesan kepada peserta Satu jangan memasang APK di kawasan yang dilarang Seperti lokalinya Kedua jangan di tempat yang dilarang Maksudkan di tempat ibadat, tempat pendidikan, layanan kesehatan Gedung pemerintah ini kan tempat yang dilarang Nah kedua kontennya Jadi ada tiga hal yang diponsentrasi dari Bawaslu Yang sekarang banyak melanggar itu di undang-undang lainnya itu Yang setiap kita terdipkan sudah ribuan APK yang kita terdipkan Berarti memang lumayan banyak juga Pak ya Padahal sudah diberitahu sebelumnya tentunya ya KPU sudah sosialisasi Bawaslu sudah juga menghimbau Tapi memang realitasnya ya seperti ini Iya betul Perlu terus banyak penyadaran Dan kadang-kadang mungkin yang bersangkutan kan Meminta tolong timnya untuk memasang Nah itu mungkin yang Bisa jadi Nah seperti itu ya Pak Baik Nah Mbak Wanjar Bagaimana himbohan dari KPU Agar masyarakat yang ada di rumah Tentunya masyarakat Malang Raya tentunya Untuk benar-benar paham Dan tahu Dan bisa menyelenggarakan pemilu dengan aman dan nyaman Seperti apa himbohannya mungkin dari KPU Ada yang mau disampaikan Pak? Iya Terima kasih Mbak Jadi 27 hari ke depan ini kan Ya waktu yang bisa pendek bisa pendek juga Artinya titik-titik krusial bagi kita semua untuk menghadapi agenda nasional ini Maka kita himbohkan kepada seluruh warga Malang untuk menyambut ini agenda pencoblosan nanti Dan termasuk kampanye rapat umum ini juga termasuk titik-titik krusial tahapan juga Mbak Ini dengan tetap ini Masyarakat punya hak mendapatkan informasi dari KPU Dan KPU juga punya kewajiban untuk menyampaikan tahapan ini kepada masyarakat Tapi kami percaya dari penyelenggara Percaya bahwa masyarakat Kota Malang ini masyarakat yang dewasa Yang sudah ditunjukkan sudah reputasinya Untuk menghadapi agenda-agenda politik ini Akan bisa dilalui dengan ini Dengan mulus, dengan baik Sehingga nanti Kalau secara teknis sebenarnya masyarakat nanti ini ya Dia bisa secara aktif nanti Misalnya pada ketika menjelang 17 April misalnya Tiga hari sebelumnya itu kan sudah dibagi misalnya C6 Atau pemberitahuan untuk melakukan pencoblosan Maka dia bisa Kalau belum menerima dia bisa datang sebenarnya Ke ini, petugas KPPS-nya Karena sudah diumumkan sebenarnya Nanti setelah tanggal 28 itu masyarakat sudah tahu KPPS-nya di tempat lingkungan sekitar itu sudah diketahui Oke, baik Itu dari KPU Nah dari Bawaslu sendiri Imbuan apa yang akan disampaikan kepada masyarakat Malang Raya tentunya Pak? Ya, yang pertama Bawaslu mengajak Mari tanggal 17 Agustus ini Tahapan pemilu ini kita lalui dengan riang gembira Kok 17 Agustus Pak? 17 April Nah, 17 April 17 April ini dilalui dengan riang gembira lah Publik Malang sudah teruji Jadi dari beberapa pemilu itu saya kira bisa berjalan dengan bagus Masyarakat Malang sudah cukup kuat untuk menolak isu HOP Nah ini yang paling penting yang tidak ada di Apa yang saya belum melihat di lain itu setangguh kota Malang lah Sehingga di isu, digoyang isu apapun masyarakat Malang sudah punya cara sendiri Untuk menyelesaikan Nah kedua, mari pemilu ini kita awasi bersama Jadi semakin banyak yang mengawasi Saya kira akan semakin sempit ruang untuk terjadinya potensi pelanggaran maupun kejuaraan-kejuaraan yang ditakut oleh masyarakat Nah ini hal penting Yang berikutnya adalah Kita sebagai penyelenggara pemilu Baik KPU dan Bawaslu Kita ayo bersama-sama Tugas yang tinggal beberapa ujung lagi ini Kita bekerja secara pentakritas Dan tolong kita juga sama-sama menjaga netralitas Oke, baik Pak Alim terima kasih Pak Fajar terima kasih juga waktunya Baik Pak Mirsa Gajayana TV dimana pun Anda berada Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh dari KPU Divisi Hukum dan Bawaslu Bisa menjadi bekal kita untuk menjadi pemilih yang cerdik Dan bisa menciptakan pemilu yang aman dan damai tentunya Saya Adi Anggoro Mohon undur diri dari hadapan Anda Terima kasih dan Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Ayo Kita membeli untuk Indonesia Terima kasih